Salam berjumpa Pemirsa, para konco-konco Patrako dimanapun berada. Pada siang ini saya akan memberikan tutorial cara men-start up mesin. Seketika mesin sudah di-assembling, kita mulai start up-nya. Yaitu, pertama kita mengisi semua cairan ini penuh, penuh airnya. Kita pastikan penuh airnya. Nah, kemudian, sudah penuh airnya. Kemudian, solar diisi satu tanki ini, ini 200 liter. Kemudian, ini kan solarnya belum naik ke atas. Jadi, ini kita buka, kita isi solar manual, karena ini tidak boleh ada anginnya. Jangan sampai berangin, kalau berangin ya, paksa kita pompa pakai ini. Ini menggunakan mesin kamen, yaitu 6 CTA 8.3 G2. Jadi, 6 ininya, nozzle-nozzle pengisian bahan bakarnya. Setelah isi cairan radiator, isinya dengan air yang khusus air radiator, yaitu kulin namanya. Nah, kemudian, kita isi oli di sini. Ketika isi oli, setelah isi oli, kita periksa level olinya, cukup apa tidak cukup. Nah, kemudian, filter-filter ini semuanya, kita buka dulu. Kalau dia oli, kita isi oli dulu, jangan sampai berangin dia. Filter solar begitu juga, kita isi solar dulu, jangan sampai berangin dia. Lanjut, kita sebelah, Pak Jay. Pastikan, akabel aki tidak boleh terbalik, karena tekan merusak modulnya. Ini kebetulan, akinya 100 ampere, 2 buah, jadi 24 volt. Nah, kita switch ke posisi on. Ini, diisi juga dengan, kalau ini saringan solar, maka diisi dulu solar, jangan sampai berangin dia. Nah, lihat tali kipas, cukup kekendorannya. Lihat baut-baut, semua bagus. Jika sudah bagus semua, aman. Ayo, kita lihat ke modul sini lagi. Kita posisikan kunci kontak ke on. Hidup lampu, hidup lampu, hidup lampu. Nah, karena ini, solarnya belum kita isi, maka prosesnya adalah, nanti tinggal tekan tombol hijau atau auto. Ya, pasti dia hidup ni. Setelah hidup, 20 detik, oli-nya sudah naik ke atas, kemudian, breaker naik ke on.